Intro Sahabat GKI, menunda-nunda adalah sebuah penyakit akut yang bisa melanda setiap orang. Ada banyak kegagalan bisa bersumber dari kebiasaan untuk menunda-nunda, melakukan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Bahkan menunda dapat berarti kita menutup kesempatan bagi Allah untuk mencurahkan berkat dalam kehidupan kita. Jemaat di kota Korintus adalah salah satu jemaat yang selalu menunda-nunda komitmen yang pernah dibuat. Sehingga Paulus merasa perlu untuk mengingatkan jemaat akan komitmen mereka untuk melakukan pelayanan kasih bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Jemaat di kota Korintus menunda untuk berbuat bukan karena tidak memiliki apa yang dijanjikannya, tapi mereka menunda karena mereka tidak memiliki ketulusan dan kerelaan untuk menyatakan kasih yang pernah mereka ungkapkan. Oleh karena itu, Paulus mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasar apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda sedang menunda-nunda komitmen kepada Tuhan, kepada orang lain, atau komitmen kepada diri sendiri? Jadi ingatlah, kalau kita memberi dengan menunda, jangan-jangan pemberian Anda menjadi pemberian yang tidak akan pernah diterima. Terima kasih sahabat GKI sudah menyaksikan program ini. Bila program ini memberkati saudara-saudara, silakan bagikan kepada rekan-rekan di jejaring sosial saudara. Jangan lupa bergabunglah dalam channel khusus Sinode Gereja Kristen Indonesia di Youtube, like, fanpage, follow Twitter, dan Instagram, serta kunjungi website Sinode Gereja Kristen Indonesia. Saya Suta Prawira, salam GKI, Genta Kasih Indonesia. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!